Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ku tentang service lampu ya teman-teman Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara memanfaatkan PCB lampu yang rusak seperti ini ya teman-teman Langsung kita dengan tutorialnya untuk memanfaatkan PCB lampu ini ya teman-teman Kita hanya membutuhkan driver dari PCB ini ya teman-teman Sekarang saya akan memberitahu atau menjelaskan output dari driver LED AC ini ya teman-teman Oke, kalau kita menemukan seperti ini biasanya itu ini ya teman-teman Ini yang lilitan kabel ini bisa kita katakan ini trafonya ya Kalau jalurnya ini kemudian keluar ke sini maka ini nanti akan mengeluarkan arus min ya teman-teman Dan yang satunya ini nanti yang dari IC ya teman-teman ini biasanya plus ya Jadi untuk mengetahui keluarnya output dari driver ini biasanya kalau yang AC seperti ini Kalau yang dekat dengan trafonya ini maka dia akan keluar dengan min ya teman-teman Biasanya ini bisa diganti dengan ada elko kecil di sini ya teman-teman biasanya itu Tapi kalau tidak ada elko yang kecil itu biasanya langsung dari trafo ini kemudian keluar dengan arus minus ya teman-teman Oke Selanjutnya kita gunakan mata lampu LED yang DC seperti ini ya teman-teman Jadi ini sudah ada min dan plus Nanti kita cuma hanya mengambil driver ini kemudian kita cari kabel disambungkan ke ini ya teman-teman Antara min dan plusnya ya Oke selanjutnya saya langsung saja biar singkat seperti ini ya teman-teman jadinya ya Jadi ini yang keluar dari trafo ini nanti akan ke min ya Ke min dari lampu LED ini ya teman-teman ini kan sudah ada tandanya ada min dan plus Dan dari sini juga nanti kita pasangkan ke yang plus ya teman-teman Nah ini keluarnya dari IC itu biasanya plus ya Oke selanjutnya ini sudah jadi ya teman-teman tinggal kita coba Ini cara memanfaatkan lampu LED atau LED AC yang tidak terpakai ya teman-teman Oke kita coba ya teman-teman dengan menggunakan anti-konslet terlebih dahulu ya Ini teman-teman kita coba ya Ini hasilnya ya teman-teman sangat terang sekali ya teman-teman Bisa kita coba lagi ya Oke teman-teman ini cara untuk memanfaatkan PCB lampu AC Yang tidak terpakai dengan menggunakan lampu LED yang DC seperti ini ya teman-teman Oke semoga bermanfaat tutorial kali ini Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih ya Jangan lupa like dan subscribe-nya Jangan lupa like dan subscribe-nya Jangan lupa like dan subscribe-nya